Intro Assalamualaikum Intro Intro Masuk udah makasih Hahaha Intro Intro Halo guys Sekarang saya ada di Desa Matahit Sebelumnya Singgawai, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singgawai Di kampung ini guys, suasana menjelang pasca begitu terlihat guys Karena kekompakan masyarakat di sini ketika penataan ornamen-ornamen pasca sangat menarik di desa ini guys Kita akan lihat seperti apa ornamen-ornamen yang ada di kampung ini ditata sedemikian rupa guys Sehingga menampilkan suasana pasca yang benar-benar indah guys Ayo kita lihat seperti apa Nama saya Pendeta Alfrina Awai Satyata Teologi Saya selaku ketua BPMJ di Jemaat Lungkangu Naumatahin Berkenaan dengan persiapan pelaksanaan pasca nasional Yang diberi kepercayaan adalah warga masyarakat yang ada di Kabupaten Telaut Maka kami selaku pimpinan Jemaat bekerjasama dengan pemerintah yang ada di desa Matahit Menata kampung Matahit Untuk bisa mempersiapkan diri dalam mensukseskan pelaksanaan pasca nasional Sekaligus sebagai bagian implementasi iman atas kemenangan yang dinyatakan melalui peristiwa Kemenangan daripada Yesus Kristus melalui perayaan pasca Kami berbenah diri mempersiapkan kampung ini dan segala sesuatu dibangun secara bersama Bukan hanya pemerintah desa saja Tetapi melibatkan seluruh warga masyarakat Sehingga desa Matahit kelihatan luar biasa dalam pelaksanaan pasca di tahun 2022 Dan punya kebanggaan tersendiri Karena oleh pemerintah yang ada di Kabupaten Telaut Dipersiapkan segala sesuatunya dalam pembinaan kampung Dan bukan hanya dalam hubungan dengan mensukseskan pasca nasional Tetapi kita juga diminta dalam rangka menata kehidupan secara bersama Bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Telaut ini Terima kasih Dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya untuk merayakan pasca Dan juga dalam mensukseskan pasca nasional Kami bekerjasama dengan seluruh elemen yang ada di desa Matahit Baik itu toko masyarakat, toko adat Bahkan terlebih pimpinan-pimpinan gereja Dan bersama dengan seluruh masyarakat Dalam mempersiapkannya kami sudah dengan matang mempersiapkan segala sesuatu Termasuk ornamen pasca Dan sebagaimana sudah disebutkan oleh Ibu Pendeta tadi Bahwa dalam mendekorasi persiapan lomba Kami ada satu keunikan yang memang banyak orang mempertanyakan Kenapa kok ditanam pohon kelapa, tanaman kelapa ini Memang yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi Bahwa mengandung nilai filosofi Tanaman kelapa adalah simbol dari kemakmuran Minyak goreng naik melambung begitu tinggi Tapi ini bentuk dari satu rasa syukur masyarakat sebenarnya Khususnya petani kelapa Sekalipun di berbagai tempat Masyarakatnya menjerit karena persoalan harga minyak goreng itu Naik melambung tinggi Tapi disini di telaut saya kira tidak berdampak Karena diimbangi dengan harga kopra yang naik Sehingga saya sampaikan bahwa sesungguhnya ini adalah Satu pernyataan bentuk kemakmuran Simbol kemakmuran yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi Jadi antara pemerintah dengan seluruh masyarakat Kami sudah bersama-sama dalam satu sinergitas Untuk boleh hanya, bukan hanya sekedar menampilkan Persoalan nilai estetikanya Tapi bagaimana kebersamaan Antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat memajukan Desa Matahit ini Kita sehingga kita akan jalan keliling kampung Untuk melihat situasi dan keadaan Atau indahnya kampung Matahit guys Lampu-lampu sudah mulai dijalankan Ibu Pendeta sedang inspeksi bersama dengan Kepala Desa Lihat guys, kesana guys, lampu-lampunya itu Wow, nyala sekarang Wow, kita jalan guys Terima kasih Oh, yang ini, yang ini Ibu Pendeta, jelaskan sedikit Perhentian yang ke-9 Perhentian yang ke-9 ya Iya Yesus jatuh untuk ketiga kalinya Iya Jadi ada 14, beliau kecil Iya, perhentian Sampai Yesus dikuburkan Oke Ini belum, Kang Masih kosong Sampai Yesus dikuburkan Selamat malam Halo Selamat malam Binta doang, Pak Cuma mau kasih tau Lampu Supaya suasana kampung Cantik kelihatan Kasih, Pak sayang, Nek Mantap, kasih Dari bungkus dari air Pemas dari bungkus air Kasih, Pak sayang, Nek Kasih, Nek Kasih, Nek Kasih, Nek Kasih, Nek Nah, ini sudah nyalain Masih, Pak sayang, Nek Selamat malam Oh sudah, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.